Parta Capri money ya, sobat Parta Capri Buat teman-teman yang suka ngopi, suka nongkrong gitu, bimbing habiskan waktu Mau nongkrong gimana? Nongkrong di tempat biasa Komplek Mega Legenda 2, Blok H nomor 8 Buka dari jam 4 sore sampai jam 9 semalam hari biasa Weekend dari jam 4 sore sampai jam 12 semalam Akan tersedia menu? Akan tersedia menu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati di Mega Legenda Bantam Center baru buka kebetulan punya rekan-rekan kita juga relasi kami juga namanya tempat biasa unik, namanya unik tempat ngopi pastinya karena memang kita akan munculkan nanti di thumbnail gambar kedai kopinya dan logonya ini tempat ngopi apakah ini suatu tempat yang bisa menjadi rekomendasi bagi kita-kita masyarakat Batam suka ngopi dan apa aja menu-menu yang akan disajikan yang ditawarkan apa yang favorit di tempat tersebut kita akan sajikan selanjutnya yuk, datang, yuk pusat kuliner di kota Batam dari Batam Center salah satu pusatnya dua pun oke oke ke sini oke 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 parang ketiga oke 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 ayo ayo nah ini dia tempat biasa jadi memang istilah kayaknya ngopi gimana kita? tempat biasa oke 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 ini ya Oh ini kopi pipe Oke cara minurnya gini jadi kopinya sebesar sengaja kopi pipe oke ya oke ini memang kopinya nggak kelihatan udah turun ya, ini nggak kelihatan ya terasa kopinya, pahit dan agak asam karena kita nggak pakai bulan, kita tuh kayaknya gitu ini namanya apa tadi? sebesar makanan paru ya ini salah satu ekstra makan menu-nya sebesarnya paru kita coba dimakan oke kemarin sih nyeletuk-nyeletuk sih teklannya bisa karena biasa bisa apa aja lah bisa bisa masak karena biasa bisa bisa usaha kuliner karena biasa bisa ngopi karena biasa ngopi bisa bergaul karena biasa nongkrong teklannya gitu ada ada terbiasa ada biasanya ada dari tempat jadi memang kalau ini tempat ngopi atau resto atau apa ini? ini kalau kami nyebut sih tempat ngopi ya kedai kopi lah kedai kopi ya iya kedai kopi baru buka kah ini atau ada berapa gimana? kalau secara secara reguler itu baru buka satu minggu lah kurang lebih satu minggu 8 hari 8 hari kita buka hari Sabtu minggu lalu tanggal berapa itu sampai ya hari ini Alhamdulillah kenapa memilih tempat disini? ini dimana lokasinya nih? ini ee disini komplek Mega Legenda 3 Blok H nomor 8 nah daratan Maimel Maimel ya Maimel 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 oh Maimel ya? bukan ya? oh iya salah Maimel Maimel apa ya disitu tuh apa sih nama nama kafenya apa tuh di konjol gitu itu iya berarti memang patokannya tuh memang di belakang Maimel ini? iya daratan Maimel daratan Maimel kita nomor 8 kenapa milih disini? pertama karena deket sama rumah satu deket sama rumah kedua biasanya kalau sama temen-temen sama ini juga atau Daddy ini iya kalau ngopi ngumpul sama kadang Bos Anto dan temen-temen yang lain yang rumahnya Batam Center itu nyari tempatnya dimana nongkrongnya di Mega Legenda udah lah saya rasa pasal disini temen-temen di daerah Batam Center kayak ada yang kurang logo-logo Liverpool kurang oh belum belum ya nanti kemarin ada beberapa temen Liverpool yang sudah kesini oh jadi memang udah scam Liverpool atau gimana nih? nggak ya nggak sih nggak khusus kita semuanya lah semua ya boleh oh iya 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 menu utamanya apa ini? menu utamanya untuk minum dan makan ya kalau minum itu sih kita ngandelin ee kopi-kopi manual brew ya jadi kopi yang diseduh atau di dari biji langsung? ee iya dari biji kita grinder ee ee kita seduh jadi kopi ini salah satunya diminum tuh nih ada V60 wow jadi ada Vietnam drip V60 kopi susu kopi susu gula aren nah itu ee kalau kalau minuman ya kopi andalan jadi kita masih tekniknya teknik manual karena belum mampu beli mesin iya tapi kalau ini enak ya kita pertahankan tetap ada lah gitu jadi ada berapa jenis kopi? ee sajiannya menu kopi susu kopi susu kopi susu aren ee kopi lemon oh iya kopi lemon apapun kopi lemon kopi ada lemonnya tuh nanti kalau mau nyoba ada dalamnya tuh ada lemonnya gitu jadi emang agak masam-masam ini udah asam juga iya bener ini kopinya sengaja tanpa gula tanpa gula kopi pahit biasanya makanya biasanya yang teknik-teknik manual ini ee ya memang orang-orang yang memang pecinta kopi ya kopi-kopi yang memang kopi-kopi ee apa namanya apa nyebutnya ya ee kopi-kopi olahan lah kopi-kopi olahan jadi bukan kopi bubuk jadi bukan kopi instan gitu kopi-kopi olahan jadi biasanya suka tuh yang manual-manual dengan teknik manual itu berarti tidak ini bukan bawa brand ya tapi memang sendiri ya brand apa? misalnya kayak ee khusus kayak franchise enggak ya? enggak, enggak ada enggak ada enggak ada franchise gitu oke kemudian untuk menu culinernya kalau makan makan di sini unggulannya itu ee tadi dimakan sama ibu mercon nasi mercon eh nasi mercon paru mercon nasi paru mercon itu khas mana itu? itu khas mana ya sebenarnya kalau dibilang khas saya rasa kayaknya mungkin kata-kata merconnya kali ya mercon itu kan dari Jawa ya apa namanya tapi kalau paru kan di semua daerah mungkin ada iya nah kalau paru mercon mungkin kebanyakan terkenalnya di Jawa gitu bahwa Tengah Jawa Timur gitu masih banyak lah nemu paru menu apa-apa ada merconnya lah paru mercon lah ee khusus mercon lah apalah ayam mercon lah di sini itu paru mercon jadi bakso ada enggak ada yang nanti ini? bakso mungkin ada kalau ada atau mungkin ada yang mau ada yang join ya mungkin bakso join ya boleh boleh kita sediakan tempat nah ini Vietnam Drip oh ini Vietnam Drip ya iya ini Vietnam Drip nah nanti makanan main course-nya makanan beratnya mungkin belum banyak gitu baru paru mercon terus nasi goreng nasi gorengnya juga enak nasi gorengnya apa namanya yang suka pedas apalagi itu enak nasi gorengnya merah dan bagi yang suka pedas tuh ya apa istilah menu nya apa namanya nasi goreng biasa nasi goreng apa kita nyobanya nasi goreng tempat biasa desa kita singkat desa nasi goreng desa terus indomie nya juga kalau indomie sih sesuai ini ya standar standar lah tapi kita olah juga kita olah lagi indomie nya sedemikian rupa jadi mirip indomie juga iya ini berapa? satu minggu ini pengunjung tuh banyak nyanyi tuh gitu ya iya baik karaoke bisa karaoke juga bisa diiringin sama gitar gitu kalau karaoke od lah dari selasa sampai selasa sampai minggu bisa tapi kalau khusus musik lah musik itu kita bikin aja cuma satu minggu terus wifi menciptakan ruang kerja dan ruang tersantai lah gitu mau pakai laptop silahkan mau main game jadi silahkan gitu kan buat anak-anak muda yang lagi-lagi oke nah makna mampuan baristanya tuh belajar dari mana? dulu saya saya kuliahin di Semarang saya terjun di dunia kopi itu semester 2 kuliah emang bagian kuliah itu juga nggak? nggak fakultas apa dulu? ilmu komunikasi oh beda juga ilmu komunikasi terus semester 2 itu karena satu keluarga besar penikmat kopi terus kakak saya juga sekolah kopi nggak sekolah kopi saya cuma belajar dan saya barista satu setengah tahun di Semarang di cafe apa tuh nama dulu? banyak kemana-mana nggak nggak satu tempat salah satunya punya siapa? salah satunya punya anaknya Ana Avanti oh jadi desainer jadi pengakrong gitu kan yang untuk kita sama kawan-kawan lah gitu jadi dulu sudah pengen punya gitu kita nongkrongnya ke kedai kawan ke kedai orang lain gitu kan apalagi saya sama temen-temen ini hubungnya nongkrong sama kopi gitu kan kenapa nggak buka sendiri gitu akhirnya tahun ini nggak tahu kenapa ada tempat terus tiba-tiba kenal sama si Jose ini nggak sama si Jose nanya-nanya soal saya belajar banyak soal kopi dari si Jose tadinya nggak tahu apa-apa soal kopi brew ini iya kopi yang original ini saya nggak tahu apa-apa gitu hanya yaa hanya sebatas tau lah gitu kalo saya dibanyak kasih tau gitu kan tinggal nanti mau belajar aja saya mau belajar jadi bisa belajar kopi juga sih nggak kah? bisa terus bisa saya kalau ada waktu bisa aja iya kesalah yang memproses bikin kopi berarti biji yang datang udah bentuk biji atau udah bentuk bubuk nanti ada bentuk biji kalau udah bentuk biji ya berarti olah disini biji iya tetap di olah disini nah bicara mbak umurnya masih muda, nah kalau anak muda sendiri kopinya tuh apa? seduhannya seperti apa untuk anak-anak muda? yang biasanya mereka suka ya? kalau balik lagi ke anak muda, kalau kopi ini kan nggak bisa segmennya itu nggak tentu tapi kalau yang memang benar-benar penikmat kopi biasanya dia akan memilih untuk minum manual brew manual brew itu kopi yang diproses secara manual tanpa mesin berarti ditumbuk? digiling ada mesin penggilingnya kan? ada mesin penggiling namanya grinder dari biji kopi kita giling pakai grinder kopi hitam jadinya nanti kita campur kopi susu anak muda suka bisa juga kopi susu inilah originalnya ini lah ini originalnya nih ini originalnya kayak teh ya jadinya iya iya makanya memang tergantung selera sih cuma kalau memang yang penikmat kopi betul itu yang mungkin dari yang tau binsnya gitu biasanya memang manual gitu karena kalau mesin itu kan sudah sudah macem-macem tuh kalau mesin outputnya sudah banyak mesin espresso tuh gitu ya kalau nanti ada layar bersama untuk nonton untuk nobar event-event bisa kalau teman-teman bapak ibu mau bikin event disini dengan kapasitas mungkin sekitar 40 sampai 45 orang lah itu bisa disini gitu kan mau ulang tahun boleh bisa langsung nyanyi disana ya marisan meeting boleh marisan meeting boleh silahkan kita sediakan tempatnya makasih mas yoga sama mbak mas zoza semoga tempat ini laris manis dikumpulin banyak anak muda disini amin oke pemisah itu dulu kami wawancara dengan owner nya mas yoga dan baru satu barista kita wanita ya terimakasih anda telah menonton informasi dari wartagreview jika anda tertarik silahkan subscribe like comment answer